Banyak orang beranggapan bahwa alat-alat canggih yang dinikmati saat ini merupakan hasil karya ilmuwan barat. Salah satu alasannya mungkin karena film-film action dan saintifik yang disajikan oleh mereka terlihat luar biasa dengan menampilkan teknologi yang belum pernah kita lihat, apalagi juga banyak. Tapi jangan salah, Indonesia juga banyak mencetak ilmuwan dengan temuannya yang unik, bahkan tidak sedikit dari mereka yang hasil karyanya diburu oleh dunia. Sebelum kita beranjak pada topik pembahasan, silakan subscribe dan klik gambar lonceng untuk menjadi orang pertama yang mendapat video koma TV. Fakta lima ilmuwan Indonesia di pancah dunia 5. Free Radical Free Radical yang ditemukan oleh randang Lartolaksono adalah zat aktif yang dapat mencegah lompatan energi elektron melewati titik kritis di lapisan terluar atom saat pembakaran. Z-aktif yang berada pada free Radical seperti tripotasium citra mampu menjadi bahan anti-api yang dapat menahan panas dan dapat memadamkan api dengan cepat. Uniknya, temuan randang ini sangat ramah lingkungan karena berbahan utama kulit singkong. Atas bimbingan Profesor Evans, dia menemukan bahwa saripati singkong terbukti dapat memutuskan reaksi kimia berantai dalam proses kebakaran. Kini temuan randang telah mendapat sertifikat guji setandar dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Produknya pun tembus di istana Bakingham, Inggris. Perusahaan Malaysia seperti Petronas, Proton, dan Telecom, bahkan Cosmotor Company pun menggunakan hasil temuan randang. 4. Radar 3D Radar 3D yang ditemukan oleh ilmuwan Indonesia bernama Profesor Jusapati Tukus Sri Sumantio, PhD, atau yang akrab dengan Sapancus ini berbasis microwave remote sensing dan mobile satelit komunikasi, dapat juga digunakan untuk pengamatan permukaan bumi. Pria berkelahiran Bandung, Jawa Barat ini menciptakan sejumlah antena tipis mikrostrip untuk keperluan mobile satelit komunikasi masa depan yang telah diuji dengan menggunakan Japan Engineering of Satellite. Sensor buatannya, yaitu GP SAR yang dipasang pada pesawat tanpa awak GX-1, mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sensor observasi bumi pendahulunya. Selain itu juga sensor ini dapat menembus awan, asap, kabut, kelebatan hutan, dan tidak terganggu oleh pengaruh pre-day rotation di lapisan ionosphere dan perubahan posisi platform satelit. Yang paling mencengangkan adalah karya-karya JOS selama ini sudah terekam dalam bentuk patent di 118 negara, seperti antena pesawat, bullet train, rocket, dan smart car masa depan. 3. Electrical Capacity and Volume Tomography Electrical Capacity and Volume Tomography atau yang familiar dengan sebutan ECVT merupakan satu-satunya teknologi hingga kini yang mampu melakukan pemindaan dari dalam dinding ke luar dinding. Adalah Dr. Warsito Purwoto Taruno, seorang pria kelahiran Surakarta yang terpilih sebagai lulusan terbaik di bidang kimia tahun 1991 di Universitas Shoku, Jepang. Riset yang dilakukan di Laboratorium of Molecular Transport di bawah bimbingan Prof. Sigeo Uchida itu menghasilkan teknologi yang dapat melihat tingkah lagu secair, gas, dan padat di dalam reaktor tertutup dengan berbasis pada gelombang suara. Temuannya dipatenkan di Amerika Serikat pada Lembaga Paten Internasional PTU pada tahun 2005. Banyak pihak yang membutuhi temuan Dr. Warsito, diantaranya Kyoto University, King Abdul Aziz University, dan Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA untuk pemindaan objek pada pesawat ulang-alik di Antariksa. Dalam dunia midis, ECVT mampu diterapkan dalam pemindaan aktivitas otak manusia secara 4D dan real-time, mengungguli kemampuan CT Scan dan MRI. 2. Fast 4 Year Transform Pria WNI kelahiran kediri bernama Dr. Hoyrul Anwar ini menemukan konsep Fast 4 Year Transform atau FFT yang dapat diterapkan pada uplink 4G LTE. Dengan cara mengaplikasikan teknik FFT pada kombinasi dari UFDM, sehingga melahirkan single carrier frequency division multiple axis atau SGFDMA, yang mempunyai keunggulan pada efisiensi daya dalam hal pemecahan sinyal headset tobecitation. Metode tersebut mampu memecahkan masalah transmisi nirkabel, terlebih juga dapat digunakan pada hampir semua sistem telekomunikasi, termasuk GSM, CDMA, dan sangat efisien pada sistem 4G yang membutuhkan kinerja tinggi dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Temuan Dr. Hoyrul yang kerap disapa Dr. Eng ini kemudian diadopsi menjadi standar International Telecommunication Union Recommendation S1817 dan S2173, yaitu multi-carrier-based transmission technique for satelit. 1. Persamaan Helmholtz Tahun 2016 lalu, warganit dihebohkan dengan kabar adanya ilmuwan Indonesia yang dapat memecahkan rumus persamaan yang mereka percaya paling sulit dan belum terpecahkan selama 30 tahun, yaitu persamaan Helmholtz. Ilmuwan Indonesia yang menjadi buah bibir itu adalah Dr. Yogi Ahmad Erlangga, atau yang kerap dipanggil Dr. Yogi. Pada dasarnya, Dr. Yogi bukanlah satu-satunya orang yang dapat memecahkan rumus persamaan tersebut. Diakui oleh beberapa ilmuwan bahwa persamaan Helmholtz memang susah dan kompleks, serta membutuhkan kapasitas aritematika yang sangat besar. Solusi dari persamaan tersebut pun sudah ditemukan oleh ilmuwan lain jauh sebelum Dr. Yogi dan dengan metode yang berbeda pula. Dengan menggunakan metode alternatif numerik yang ditemukan Dr. Yogi, pemecahan persamaan Helmholtz dapat dilakukan 100 kali lebih cepat dari metode alternatif lainnya. Bila diterapkan pada perusahaan minyak, mereka akan mendapati perhitungan waktu secara 3D dan jauh lebih singkat, serta penghematan biaya yang biasanya menghabiskan sampai jutaan dolar untuk menemukan dan menyurvei sumber cadangan minyak di perut bumi. Oleh sebab itulah, perusahaan minyak seperti Shell mau mendiayai riset yang menghabiskan dana sebesar 426.000 USD atau setara 6 miliar rupiah. Rumus atau metode alternatif yang ditemukan pada 2005 di Delft University of Technology Belanda ini dapat juga diaplikasikan di industri radar, penerbangan, kapal selam, teknologi Blu-ray yang bisa memuat data dalam jumlah sangat besar. Itulah fakta lima ilmuwan Indonesia dan hasil temuannya di kancah dunia versi Koma TV. Silahkan share dan komen jika kalian mendapat manfaat dan pengetahuan baru dari video ini. Salam Wilkomers.